Intro Halo bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya Stasiun Cibatu jam 10 lebih 30 menit Saya sudah standby disini Bersama Kang Angga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Walaikumsalam Banyak juga RF yang nyegat disini Jadi kita Sengaja masuk ke dalam stasiun Tapi harus bermodal dulu tiket 8000 Gak apa-apa ya Demi momen ya Kang Angga Kang Angga yang nyegat dimana Disitu aja siap Bagi yang bertanya-tanya Ini ada KLB KAIS 3 Kang Angga mending ke depan yuk KAIS 3 ini membawa jajaran Bapak Dirut Yang akan meresmikan masjid Stasiun Cibatu Sampai jumpa di sini Sampai jumpa di sini Terima kasih Oke Kais 3 Saat ini sudah berhenti di jalur 1 Stasiun Cibatu Setelah ini Saya bersama Kang Angga Akan melihat aktivitas Bapak Dirut Yang akan Meresmikan Masjid Besar Stasiun Cibatu Atau Masjid Al-Patah Mantap-mantap Hari ini Hari Kamis Tanggal 8 April 2021 Adalah hari yang bersejarah Bagi Masjid Besar Stasiun Cibatu Karena pada hari ini Tanggal 8 April 2021 Diadakannya peresmian Masjid Besar Stasiun Cibatu Atau Yang dinamakan Masjid Al-Patah Yang lokasinya Berhadapan langsung Dengan Stasiun Cibatu Dan ini diresmikan oleh Bapak Dirut PT Kereta Api Indonesia Yaitu Bapak Didik Hartan Tio Nah Ini momentumnya pas banget nih Diresmikan sebelum Bulan Ramadan Artinya Masjid ini nanti Ketika bulan Ramadan Sudah bisa digunakan Untuk umum Ya Baik Untuk penumpang Kereta Api Ataupun Untuk masyarakat sekitar Wah ini bagus banget nih ya Masjid ini bakal Saya gunakan nanti Untuk sholat taraweh Insya Allah Pasti Adem banget lah Disini sholat taraweh Apalagi masjid baru nih ya Masjidnya gagah banget Ini berbeda dengan masjid-masjid lainnya Yang ada di kecamatan Cibatu Ini masjidnya bentuknya juga Beda lah Bagus Dan sekarang Sedang ada acara peresmian Tetapi kita tidak Bisa kesana Karena acaranya terbatas Dan ini interiornya yang saya dapat Ini bersih banget Indah Terus lega lah Luas ya Dalam masjidnya itu Terus jika dilihat dari atas Ternyata menggunakan drone itu Seperti ini bentuknya Unik banget ya Aduh Ini Bagus sih Kalau dilihat dari dalam Atapnya juga keren Ya Segitiga-segitiga gitu Bagus-bagus Keren Ayo Silahkan dicoba Sholat Beribadah Di masjid Al-Fatah ini Karena Ini masjid Untuk umum ya Jadi kita bisa sholat disini Sambil Ya Menikmati Ibadah lah Karena Sekarang sudah disumikan Jadi sudah Bisa digunakan untuk umum Kita tunggu nanti Adan pertama Dari masjid Al-Fatah Dari masjid Al-Fatah Setelah tadi kita Mengabadikan masjid Besar Stasiun Cibatuh Atau yang sekarang dinamai Masjid Al-Fatah Sudah selesai Acara peresmiannya Dan kita waktunya Hunting kereta api Ini ada kereta api Yang akan masuk Stasiun Cibatuh Di jalur 2 Yaitu kereta api Serayu Pagi Dari Stasiun Purwokerto Tujuan akhir Stasiun Pasar Senen Persiapan masuk Di jalur 2 Stasiun Cibatuh Bisa dilihat juga Oleh kawan-kawan Di jalur 1 Stasiun Cibatuh Terdapat kereta spesial Yang digunakan oleh Bapak Dirut Yaitu ini adalah Kereta inspeksi Inpeksi 3 Kereta inspeksi Ini digunakan Untuk berbagai Keperluan dinas Seperti itu Kawan Ini keretanya Masih belum diberangkatkan Dari Stasiun Cibatuh Belum tahu Diberangkatkannya Jam berapa Tetapi Yang jelas Kita hunting kereta api Dulu aja disini Bersama teman-teman Banyak sekali teman-teman saya Yang hunting disini ya Rame-rame Setelah tadi Mengabadikan Video Mengenai Peresmian Masjid besar Stasiun Cibatuh Walaupun kita Tidak bisa masuk ke dalam ya Dan kereta api serayu ini Masih lama berhenti Di Stasiun Cibatuh Berhentinya Wah Berapa lama itu ya Pokoknya lama banget dah Berangkat dari Cibatuh itu Jam 12.20 Karena normalnya Di Stasiun Cibatuh Kereta api serayu ini Menunggu bersilang Dengan kereta api Pangandaran Jadi ya Lama Ini sepertinya KAIS juga akan Segera diberangkatkan Tapi Belum tahu nih Jam berapa diberangkatkannya Yang jelas Kita akan abadikan Terlebih dahulu Keberangkatan kereta api serayu Yang saat ini Sudah standby Di jalur 2 Stasiun Cibatuh Yang naik kereta api serayu Dari Stasiun Cibatuh Tadi saya lihat Tidak terlalu banyak sih ya Ada lah Cuman sedikit Seperti itu Kita tunggu keretanya Diberangkatkan Dari Stasiun Cibatuh Kita berharap Masinisnya Nyapa ya Ramah Seperti itu Kereta api serayu Diberangkatkan dari Stasiun Cibatuh Ini S35 nya Mantap juga nih Panjang keren pak Masinis Mantap Luar biasa pak Tetapi serayu pagi Diberangkatkan dari Stasiun Cibatuh Terlebih dahulu Dibanding Kais Atur rohon pak Dibanding Kais Terima kasih Stasiun Cibatu Setelah ini saya bersama teman-teman Akan berpencar Mencari spot Hunting untuk Mengabadikan keberangkatan Kais 3 yang sudah Standby di jalur 1 stasiun Cibatu Saya nanti akan yegat di Lewigoong saja ya bersama Kang Angga Dan lain sebagainya Ini saya bersama Dengan Kang Angga CS Hunting Kais hampir saja Tidak keburunnya ini Kais Sudah diberangkatkan dari stasiun Cibatu Keren nih Oh lihat Lampunya di atas Silahkan simak keretanya mengarah ke Arah stasiun Gambir Kais 3 Alhamdulillah tercegat Walaupun hampir saja tadi ya Gak kena Sudah beres Huntingnya Ini dengan teman-teman nih Motor Semua bawa motor Dan pada disini Hatur Nuhun Waktunya saya pulang Saya mau kuliah jam 1 See you next time Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati